Hai distributor bukan di luar pengetahuan dari Bungdes yang dipermentasi ini untuk produksi pupuk organik cair inilah isinya kalau bahannya ini atau drumnya 4 permentasi ini semua 25 drum ini tahun 2020 Oh tapi yang belanja semua dipertanggap oleh penghubung wasker menurunkan atau penghubungan distribuasi tahun 2020 tahun 2020 artinya Bapak kan udah menjabat tahun 2020 tapi tapi dia yang mengelola ini Pak ya semua dan dia belanja dan bentuk satu distributor Oke Hai bagaimana ini tahun 2020 hai 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 Khabib atau Bursi Lahi pulang saya namanya di minta pertanggapan ini dibilang belanjanya adalah tahun angkaran 2020 bilang bangunlu adalah bundes langsung saya tantang tidak pernah bundes belanja atau nanggaran tahun 2020 itu ucapan saya yang saya tantang dia itu disitu disaksikan oleh pihak kecamatan dan sekretaris negara distribuasi si Manik peninggapan dari ibu itu apa Pak sesudah pada ibu itu berarti panggulung yang bertanggung jawab Hai bukan Bumnak yang bertanggung jawab Pak ya bukan Bumnak karena tadi yang belajar yang kelola dia yang bentuk distributor jadi inilah barang yang dibuat yang di tekan Bapak itu sempaknya inilah semua semua bangunannya semua ini untuk tempat fermentasi ini dan bahan-bahan rumnya tempat fermentasi ukur cair di total lainnya semua 347 juta kalau nggak salah dipaksalah saya menerangani tapi saya tidak pakai matrai dan dipaksanya pada malam-malam hari dan saya tidak mengenal uangnya dan tidak melihat uangnya dan tidak ada petansi dan tidak ada transfer bukti pengiriman untuk ke Bumdes pada sampai saat ini pada saat peneritangan lupa di mana tempatnya Pak di tempatnya Jawa Tonga 2 di tempatnya lokasi Jawa Tonga 2 yang diimpin oleh Nd. Gori di Limpu Raja Buku Suarga Raja Buku pada saat peneritangan lupa ada saksi di situ Pak teman Bapak disitu tidak ada saksi karena malam itu kami dipaksa dengan bendahara disitu untuk mendatangani bahwa ini adalah akan diserahkan nanti LPG-nya ataupun rapnya untuk ke Bumdes kami tunggu sampai sekarang ini tidak ada rapnya yang dibuat panggung kepada Bumdes sampai saat ini bendahara kita namanya Pak Sri Rahayu Simajuntab Bapak Limpu pada saat itu ada di tempat Pak 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 Limpu waktu itu pada ada di tempatnya dan kami berada di lokasinya tempatnya Bumdaknya berarti waktu itu mengetahui juga Pak ya kalau saya tidak pastikan dia itu atau dia tidak memperhatikan atau pura-pura tidak merhatikan saya tidak tahu tapi yang jelas waktu kebendatanganan disitu tidak ada Nur Lela Pak Pahan tidak ada Pak ya tidak ada dan Bumlak belum pernah bersentuhan atau berbicara dengan Ibu Nur Lela belum pernah sempat sebenarnya berdiri dari 2018 masa itu tidak ada dianggarkan penyertaan modal sekitar 41 juta berapa kan nah disitu tapi legalitas belum usah karena mereka langsung ke notaris nah padahal kan legalitas Bumdak ini cukup perdes dari panggung terus kemudian kita laporkan ke dinas pemberdayaan pasyarakat dan pemberdayaan lagu di Kabupaten jadi waktu itu sudah dianggarkan penyertaan modal tapi legalitas sebenarnya belum sah jadi makanya waktu itu disuruh kembalikan masih pemeriksaan inspektoran karena belum bisa itu dianggap sebagai Bumdak gitu kemudian aku 2019 barulah disitu saya fasilitasi pembuatan perdesnya mulai dari musawara desanya pemilihan pengurus waktu itu terpilihlah Bapak Sitin Daun namanya lupa sebagai ketua guna kemudian kita serahkanlah bundelan berkas ini ke Kabupaten ke DPM nah pisah barulah ada penyertaan modal sebesar 150 juta untuk tunis usaha penyulingan nilam katanya nah pada saat itu di musawarah berikutnya ketua Bumdak terpilih ini menyatakan karena memang bahan dasar nilam itu kan belum ada ditanam kemudian pembangunan dibuat di batu loading nah jadi agak keberatan jadi tidak mau menyetujui kalau itu harus di inikan ke penyulingan nilam ini nah karena ada permasalah seperti itu kemudian mereka membuat lagi musawarah desa tapi tanpa pemberitahuan ke kami pendamping memilih pengurus baru itulah yang sekarang Pak Joni Sirai kita pilih nah tapi untuk penyertaan modal yang 150 juta ini penyulingan nilam beliau belum ini belum mengetahui itu kan beliau juga tidak mau mempertanggungjawabkan itu jadi memang hasil temuan inspektorat kembali itu suruh kembalikan juga realisasinya dikembalikan ke rekening atau tidak ya kan kita tidak sampai situ Pak Tupoksik iya iya baru di 2020 dilakukan kembali penyertaan modal sekitar 200 340an enggak nggak sampai itu Pak 200 segin tapi saya lupa pastinya 200 jutaan karena kan ada perubahan-perubahan waktu yang pandemi COVID ini harus ke BLT gitu kan jadi pengurangan waktu itu nah jadi disitulah itu pun permasalahan di 2019 kembali terjadi penyulingan nilam yang semalam itu tidak ada tidak ada di transfer ke rekening BUMNA jadi panggung langsung ambil uang dari rekening desa dibelanjakan dibuat mesin penyulingan nilam padahal itu tidak boleh karena nama di SISKW sistem keuangan desanya kan di APB desa di situ dibunyikan penyertaan modal harusnya penyertaan modal walaupun mau dibelanjakan mesin atau apalah alat produksi itu kan harus pengurus BUMNAK yang membelanjakan nah ini ternyata tidak jurubayarnya jadi panggulu makanya disitulah hasil temuan dari inspektorat terima kasih